Halo Pemirsa, Assalamualaikum semuanya Apa kabar? Saya Wina Arni Di video kali ini, di pertemuan kita kali ini Saya akan memberikan tips untuk yang lagi program hamil Sekaligus membahas cara konsumsi saffron untuk program hamil Ini video saya buat menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan seputar saffron untuk program hamil dan juga untuk kesuburan Jadi video ini terlebih tepatnya untuk para mamah muda dan juga para suami khususnya Untuk bisa sukses dalam program hamil itu kan memang diperlukan dua kekompakan antara suami dan istri Dan sebelum saya masuk pembahasan intinya cara minum saffron untuk program hamil Saya akan memberikan tipsnya aja dulu Jadi buat kalian yang lagi program hamil atau mungkin yang punya pertanyaan yang sama seputar saffron untuk program hamil Simak video ini sampai selesai ya Dan yang pertama yang saya akan saya bahas adalah tipsnya dulu Ini dari segi kesehatan ya dari medis gitu lah ya Yang pertama yang harus dilakukan untuk para mamah muda dan papa tua yang lagi promil Yaitu yang pertama adalah harus rajin memeriksakan diri ke dokter Rajin memeriksakan diri ke dokter Konsultasikan masa subur Khususnya buat wanita ya Karena dengan konsultasi masa subur Kalian jadi tahu kapan waktu yang tepat bisa untuk berhubungan badan Dan ini penting sekali buat suami istri khususnya ya Jadi dengan mengetahui masa subur ini Mengetahui kesehatan reproduksinya ini Dan konsultasi ke dokter Jadi tahu aturan Maksudnya mengatur waktunya Untuk berhubungan badan yang tepat Supaya bisa terjadi pembuahan gitu loh Kemudian setelah itu juga Setelah tahu masa suburnya itu Biasanya kalau perubahan itu 3 hari sebelum mengeluarkan sel telur Itu saat yang tepat untuk berhubungan badan Kemudian yang ke tip yang selanjutnya adalah Yang gak kalah pentingnya juga harus pola hidup yang sehat Buat para suami istri yang lagi promil gitu ya Itu usahakan itu benar-benar pola hidupnya itu sehat loh Windari merokok alkohol itu udah pasti ya Dan yang sering rajin-rajinan minum madu Buat suami juga buat istri juga bisa Karena ini kan madu kan sangat bagus sekali untuk kesehatan ya Apalagi untuk masalah reproduksi gitu loh Jadi ini sangat bagus dikonsumsi Jadi sebelum mengonsumsi saffron Konsultasi ke dokter dan juga Untuk menjaga kesehatan yang lain Usahakan ini minum madu Bahkan ada kata dokter itu ya Kalau ingin mengetahui tingkat kesuburan seorang wanita itu Lihatlah seberapa banyak dia minum madu Lihatlah seberapa banyak dia mengonsumsi madu dalam keseharianya Dan hindari usahakan itu junk food ya Untuk para suami istri yang lagi promilinya itu Dihindari benar-benar menghindari makanan-makanan yang junk food Goreng-gorengan atau makanan-makanan yang memang Gak bagus untuk kesehatan gitu loh Karena itu akan mempengaruhi reproduksi kalian gitu loh Dan sekarang kita masuk ke cara minum saffronnya Jadi untuk yang setelah tips-tips tadi dilakukan ya Karena kekompakan suami istri itu penting Untuk keberhasilan suatu program Apalagi program hamil Gak mungkin istinya ingin hamil suaminya gak itu Gak mungkin itu dua-duanya harus kompak Jadi cara minumnya untuk minum saffron itu sendiri Supaya keberhasilannya itu insya Allah bisa gak gagal Tipsnya tadi sudah dilakukan Itu dengan cara minum saffron Ini saffron yang sudah saya bahas berkali-kali Betul yang kedua Ini saya juga lagi minum Tapi kalau saya untuk kesehatan Jadi saya kalau minum ini intinya untuk menjaga kesehatan Untuk apa namanya Sebelum datangnya penyakit itu saya cekal dulu gitu loh Jadi penting sekali ini untuk diminum untuk menjaga kesehatan Maupun untuk yang lagi promil Kemudian caranya ini saffron Ambil 3 biji 5 heli Airnya 5 mili 5 mili gitu ya Tapi kalau saya sepertinya biasanya seperti ini Jadinya seperti ini Saffronnya 3-5 heli Airnya 500 mili Atau sesuai perasaan Kalau saya ukuran segini Direndam selama 30 menit Jadinya seperti ini Ini saya langsung bikinnya langsung ya Jadi gak mau detak telup itu kesuain Nanti kalian keburu-kabur Kemudian untuk yang lagi promil Itu diminumnya pagi dan petang Eh pagi dan malam Pagi sebelum sarapan Dan malam itu sebelum Setelah makan malam Ternyata sebelum tidur ya Itu waktu yang tempat Untuk yang lagi promil Itu minum saffron Jadi buat kalian yang waktu itu tanya Minumnya kapan Berapa leh Jadi minumnya itu Kalau untuk yang promil itu harus rutin Pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur Setiap hari harus rutin Dan diminum Pasangan suami istri Jadi gak cuma istrinya Tok yang minum Tapi suaminya juga Enggak Oh itu harus dua-duanya Karena Buat perempuan Yang lagi Untuk promil gitu lah ya Itu kan Saffron ini itu bisa Untuk meningkatkan Kesuburan Jadi bisa membantu Meningkatkan kesuburan Dan juga itu bisa Apa sih ya Meningkatkan hasrat Dalam berhubungan Gitu loh Itu untuk suami Ih sorry untuk istri Kemudian untuk suami itu bisa Oh apa ya Katanya sih Bisa meningkatkan libido Dan juga bisa Membuat stamina nya Itu lebih kuat gitu loh Dan intinya Suami istri Yang minum saffron ini Untuk yang lagi program hamil Itu bisa membuat Mereka itu jadi Hot Intinya begitulah Banyak tau sendiri lah ya Yang begitu-begituan Kalian pasti udah paham Nah Minumnya harus pagi dan malam Harus rutin Jadi gak Minum suami istri Minum itu ada suami istri Barang-barang Jadi gak bisa Cuma salah satu tok Tapi Satu milah minum Kok gak bisa Jadi harus Dua-duanya Karena Kehamilan itu kan Diperlukan Kekompakan dua belah pihak Terutama istri Dan suami Intinya Dua orang inilah Kemudian Yang gak kalah pentingnya adalah Dengan Minum saffron ini Bisa mengurangi Kadar stres Dan juga depresi Jadi perasaannya itu Bisa untuk Memperbaiki mood Bisa juga Untuk Apa namanya Mengurangi stres Jadi gak Bawaannya itu Galo Paper Gitu Jadi membuat Perasaan suami istri Suami istri itu Lebih bahagia Gitu loh Dan kalau sudah bahagia Otomatis dalam Mereka berhubungan Kan juga lebih Harmonis sih Kayaknya sih Kan saya sendiri juga Jombol Jadi saya gak tahu Gitu loh Apalagi Saya konsum saffron Kan tujuannya Memang untuk Menjaga kesehatan Bukan hujan Untuk yang lagi promil Jadi ini khusus untuk Buat yang promil Cara minumnya itu Pagi dan petang 500 esai air Ditampur 3-5 hal Sampai menguning Seperti yang Sudah tadi Saya sebenarnya Usah sudah bahas Berapa kali Banyak kali Masalah saffronnya Disini ya Tapi untuk kali ini Memang saya bikin Khusus buat Kalian yang Tanya tentang Sebutan saffron Untuk kehamilan Dan juga kesuburan Jadi Buat Mungkin ada yang Pertanyaan lain Dari teman lain Mengenai kesuburan Mengenai Kehamilan Bisa disimak Video ini Jadi semoga ini Juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman Yang lain Yang mempunyai Program yang sama Yang mempunyai Pertanyaan yang sama Yang ingin mempunyai Apa namanya Kesamaan Satu program Gitu loh Semoga Video ini Bermanfaat Walaupun sederhana Dan buat yang bertanya Silahkan disimak Semoga berguna Semoga sukses Program hamil kalian Dan diberkahi Ngomongan Akhir kata Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton